Halo semua, selamat datang kembali di channel saya, Dera Hidayat. Oke, mungkin kalian ada yang udah pakai kartu kredit dari Tokopedia yang bekerjasama dengan bank BRI dan udah sering transaksi, udah sering juga digunakan buat belanja-belanja online maupun offline dan yang lain sebagainya tapi limit kreditnya itu tidak naik-naik. Nah, bagaimana sih caranya melakukan pengajuan kenaikan limit Tokopedia BRI ini? Nah, kalau misalkan limit kredit Tokopedia Card kalian itu tidak naik secara otomatis walaupun misalkan kalian sering gunakan atau sering bertransaksi menggunakan limit kartu kredit Tokopedia untuk cara yang lainnya, kalian bisa melakukan pengajuan kenaikan limit di aplikasi BRI Credit Card Mobile. Nah, ini dia aplikasinya ya. Jadi, untuk aplikasinya ini bisa kalian langsung download di Playstore dan lakukan pendaptaran, masuk aja ke sini ke buat akun ya. Tinggal kalian masukkan username, password, kemudian ketik ulang password kemudian sampai ke sini ke bawah dan tinggal kalian klik aja daftar. Oke, di sini saya sudah login di aplikasi BRI Credit Card Mobile dan ini adalah tampilannya. Oh ya, kalau misalkan kalian ada kartu kredit BRI yang lainnya, di sini juga kalian bisa masukkan ya. Untuk melihat menu pengajuan limit, kalian masuk aja di bawah ini ke menu manajemen dan di sini silahkan kalian pilih request naik limit. Klik seperti ini. Nah, di sini ada di menu request naik limit. Ini ada status ya, kalau misalkan kalian sudah pernah melakukan pengajuan kenaikan limit. Nah, di sini saya belum pernah melakukan pengajuan kenaikan limit ya. Karena menurut saya limit saya sudah cukup. Nah, setelah di sini kalian masuk aja ke pengajuan. Oke, kalian akan diarahkan ke sini. Di sini ada nomor kartu kredit kalian. Kemudian ada alasan kenaikan limit. Kemudian juga ada nominal yang diinginkan. Dan di sini ada keterangannya maksimal 3 kali gaji. Nah, seperti ini ya. Kalian geser misalkan mau melakukan pengajuan berapa atau kenaikannya berapa. Jadi ini digeser sedikit aja. Ini sudah besar teman-teman ya. Oke, kalau misalkan sudah dipilih di sini di bawah tinggal kalian centang aja. Dan kalian silahkan kirim ya untuk pengajuan kenaikan limit kartu kreditnya. Nah, di situ nanti akan diproses untuk pengajuan kenaikan limit kalian. Dan kalian bisa langsung cek di bagian status ya. Nah, jadi buat kalian yang mau coba pengajuan kenaikan limit melalui aplikasi BRI Credit Card ini. Silahkan kalian coba aja ya. Semoga berhasil. Oke, teman-teman. Itu aja terkait dengan cara melakukan kenaikan limit kartu kredit bank BRI ya. Semoga menambah informasi. Untuk dapat notifikasi terbaru dari channel ini, silahkan kalian subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.